Jajaran Satuan Res Nakoba Pores Banjar berhasil menangkap seorang pengedat nakoba yang diduga jaringan dari dalam lapas. Pelaku yang berinisial ID, 26 tahun warga jalan veteran kota Banjarmasin ini dibekuk di batas kota Martapura pada minggu tadi. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa 200 gram sabu-sabu, 300 butir ineks, beberapa plastik lift dan timbangan digital, serta buku rekening bank. Penangkapan ID sendiri berawal dari pengembangan atas tertangkapnya salah seorang pengedar narkoba lainnya yang merupakan satu jaringan. Sebab dari buku rekening bank yang berhasil diamankan, tercatat transaksi berasal dari seorang warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba Karangintan. Ini hasil pengembangan sebelumnya operasi anti kami juga mengamankan Najamuddin oleh Sgaga yang beramat di Karangintan. Indikasi keras mereka ini jaringan dari lapas narkotika Karangintan. Karena setelah kami cross di transaksinya itu berasal dari seseorang yang berinisial alam berada posisi di warga binaan di lapas narkotika Karangintan. Polisi masih mendalami kelanjutan kasus ini, termasuk memeriksa tersangka untuk mengungkap peredaran narkoba yang dikendalikan dari warga binaan yang identitasnya belum diketahui. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com, laporkan.